Kutah emar Keren kan sarahnya tuh Makanya harus dicoba di rumah resepnya Ini dia sambal aku juga udah jadi Sambal jenggot dan juga Minuman wedang jahenya juga udah jadi Nah sebelum kamu lanjut Sampai video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3 2 1 Nah gitu dong Thank you ya udah subscribe Lama-lama bisa nyila Siapa yang tahu pasti Doakan aku disini Oh ya ampun Aku abis nyanyi Tenggorokan lagi enak nih Kenapa? Kenapa? Sakit tenggorokan Sakit tenggorokan? Wah ampun Kalau begitu mesti aku kasih tips Dan itu bisa meredakan Sakit tenggorokan Terus batuk Pengen menghangatkan tubuh Bagus ini buat vokali seni Bagus Kan abis kamu nyanyi lagi Masa suaranya begini Bener dong Jadi kita langsung ke tepian Dan sekarang Kita lagi ada di telaga Sampiren Abis ngasih tips Aku akan bikin sambal jenggot Pemirsa Kita langsung aja Cuma di Cuma di Lanjut bang Cuma di dapur copen Pemirsa Hai Hai Masih tetap bersama saya Dan juga di Drami Ya utuh Tadi dia udah serak-serakan Aku kan janji pengen ngasih tips ya Dapatkah kau lihat Yang perbedaan Dengan siang yang panas Gampang banget Ini buat Kalau misalnya kamu di rumah Gampang banget Kalau lagi serak-serak Tipsnya itu adalah Dengan hanya satu buah Jahe Pemirsa Oh my god I can't believe it Ya Ya udah ini satu buah jahe Aku terus siapkan Terus Nah ini kan Kalau yang dikupas Ini tanpa dibakar sebelumnya Pemirsa Kalau ini sebelum dibakar Nah kalau udah dibakar Bentuknya akan menjadi Seperti ini Jadi abis kita bakar Masih dalam keadaan Kulitnya masih utuh Lebih mana Lebih keluar mana Aromanya Oh ini Ini dong Karena ini udah dibakar Ya Pemirsa Nah sekarang kita udah mempersiapkan juga gula batu disini Kalau misalnya gak ada gula batu Bisa diganti sama gula pasir Ini kita masukin ya Pemirsa Ini lagi ada yang batuk Untuk menghangatkan tenggorokan Terus lagi hujan-hujan nih Lagi nemenin suami Atau nemenin anak nonton bola Untuk menghangatkan malam yang dingin Bisa bikin wedang jahe Kamu hasilnya mana sih Aku ya hasilnya Jawa Jawa ini punji mas Di Jogja Oh Jogja tetangga Pemirsa ternyata Ini kita geprek ya Iya digeprek namanya Tuh Ini supaya Supaya Sari-sarinya ikut keluar Sekarang kita masukin air panas nantinya Kalau gak digeprek ya gak keluar Terus ini kita biarkan larut ya Larut Tuh kan lama-lama dia larut juga Ini kita mati Ini kita masukin ya Kita biarkan dulu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit sampai dingin Aku pinggirin pemirsa nih dia Udah jadi Udah jadi ini adalah wedang jahe Yang sederhana Ya udah aku mau bikin Buat sambal jenggotnya disini Ini ada cabai merah keriting Tiga buah Ada bawang merah Dua butir Ini kelapa yang dibakar Oh dibakar Iya Jadi harus dibakar terlebih dahulu Supaya aromanya keluar Lalu kita Kita parut kasar seperti ini Nanti akan kita gerus lagi soalnya Dan ini adalah cabai rawit ya Cabai rawit kurang lebih 50 gram Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bawang bombaynya ini setengah bagian Setengah buah ini kita bagi dua Yang seperempat yang seperempat kita pergunakan untuk daging Dan yang seperempat kita gunakan untuk saus nanti Oke Jangan semua Nah pemirsa kembali lagi Dapur Ciobek Masih bersama saya dan juga Budi Doremi Budi Doremi Ayo dong Satu bait Waktu itu kamu pakai celemak merah Eh celemak benek Aku tahu aku pakai celemak putih Ijo Kita bergandengan menyusuri kota Dan cinta kita seperti Indonesia Kayak ini ya Kayak itu yang zaman sekarang Jogetnya tuh begini Ya ibar Bukan Kamu gak pakai putih Kamu tuh pakainya ijo Tapi biarkanlah Nah setengah-setengahnya kita akan nasionalis nanti Seperti Indonesia gitu ya Yaudah sekarang aku akan pengen bikinin kamu daging-dagingnya Eh eh Di sini aku pengen bikin bistik Oke Bistik Jawa Bistik Jawa Bahan-bahannya aku pengen jelasin ya Ini untuk bahan dagingnya Ini ada daging giling kurang lebih Satu kilogram Ada telur Ada telur Terus ada roti tawar Ada bawang putih Bawang merah Terus pala Lada bubuk Kaldu bubuk Garam Bawang bombay Masih enak susu Sudah itu ini margarine Yang sudah dilarutkan Ini saus Toma Oke ini kita demak-demak dulu Demak-demak dulu Ini kamu ingin demak-demak deh Nah ini aku Ini untuk rotinya ini kita rendam Ini aku rendam Menggunakan susu Roti yang tadi Sampai benar-benar terendam Dan basah Terus aku masukin bawang putih ya Bawang putihnya dimasukin Ini bawang putihnya lima siung Bawang putih yang berukuran kecil Kalau gede-gede cukup tiga aja Terus bawang bombaynya ini setengah bagian Setengah buah Ini kita bagi dua Yang seperempat kita pergunakan untuk daging Yang seperempat kita gunakan untuk saus nanti Jangan semuanya ya ibu-ibu Terus lada bubuk Lada bubuk Terus ini ada Pala bubuk Pala bubuk Terus ada garam Garam Satu sendok teh Skaldu bubuknya Oke Aku ambil alih deh Kamu pecahin telur Iya pecahin telur Oh bagian yang saya suka adalah Mecahin telur Setelah demak-demak ya Oke dua putih Alright Pan Maaf Maaf Oke biarkan aku Nah udah kita hidupkan kompornya Kita panaskan Beri sedikit minyak Terus 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 Oke Udah cukup Tinggal lunggu panas Tinggal lunggu panasnya Enggak harus Bulat-bulat juga kan Maksudnya bebas ya Maksudnya Bebas Bebas banget Minta luar biasa Lama-lama bisa gila Siapa yang tahu bahwa Sambil kamu ngoreng ini Aku nyambi bikin bubuknya Iya silahkan Aiko Aku pindah ke sini aja deh Oke pindah ke situ aku Oke Nah ini sekarang Ikanan Ikanan